Selain beringas ketika bertarung di atas oktagon, Hamzat Cimaib tak pernah segan mengajak para petarung lain untuk berduel dengan dia dengan ala Gangstar. Seperti yang akan kita bahas di dalam video ini, momen menegangkan Hamzat Cimaib menantang Joaquin Bakle untuk bertarung dengan dia. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja bergabung ke channel ini, jangan lupa tonjuk dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan update berita-berita menarik setiap harinya. Hamzat Cimaib sempat dibuat bingung ketika Joaquin Bakle menghampiri rombongannya ketika di belakang panggung dalam acara sesi timbang badan di UFC 273. Di momen tersebut, Joaquin Bakle tampak seperti melakukan sebuah provokasi kepada Darren Till untuk menggelar sebuah pertarungan. Padahal, Joaquin Bakle sendiri telah dijadwalkan pada seri UFC Vegas 56 untuk melawan Abu Sufyan Magomedo. Tetapi sepertinya, kehadiran Darren Till seolah menjadi mangsa baru bagi Bakle dan ia sangat tertarik untuk melawan mantan penantang gelar di kelas welter tersebut. Seperti cuplikan di dalam video yang telah diunggah akun Youtube resmi milik Hamzat Cimaib. Kamu ingin bertarung di bulan Juli? Sampai bertanya kau akan siap. Ayo bertarung di bulan Juli. London? Ayo pergi. Aku sudah siap. Ayo cari uang. Kata Joaquin Bakle kepada Darren Till. Hamzat Cimaib yang berada di situ bersama Darren Till pun agaknya tampak sedikit kebingungan dengan aksi tengil Joaquin Bakle. Sampai-sampai ia harus bertanya kepada Darren Till tentang seonggok pria yang mengajak temannya tersebut untuk bertarung. Siapa pria itu? Tanya Hamzat Cimaib kepada Darren. Sambil tertawa Darren Till pun menjawab, aku tidak tahu. Kemudian Hamzat Cimaib pun menampilkan sifat gangsternya di hadapan orang-orang kepada Joaquin Bakle. Ayo bertarung sekarang. Kamu ingin bermain gangster? Aku akan menidurimu. Jalan? Sialan? Kata Hamzat Cimaib. Kehadiran Pedi Dibedi Pimbled di kelas ringan UFC menjadi banyak pusat perhatian di seluruh kalangan para penikmat dunia Mixed Martial Art. Gayanya yang unik dan juga nyengtrik, tak ayal banyak orang mulai berpendapat bahwa Pedi calon ikon baru untuk masa depan panggung UFC. Bahkan Hamzat Cimaib pun ikut bereaksi ketika menyaksikan Pedi Dibedi ketika melakukan pertarungan untuk duel debutnya ke UFC. Siapa namanya Pedi sepertinya dia bukan orang yang buruk, seperti ada aura pembunuh. Namanya cukup bagus untuk menghasilkan banyak uang. Sementara di sisi lain, juara kelas beratinju WBC Tyson Puri akan kembali berlaga melawan Dillian White. Laga spektakuler tersebut akan digelar selama 12 ronde pada hari Sabtu akhir pekan ini, tepatnya di Stadion Wembley Inggris. Ini merupakan kali pertama bagi Tyson Puri untuk kembali berlaga setelah kemenangannya di akhir tahun lalu melawan Deontay Wilder. Sementara untuk Dillian White sendiri, pertarungan terakhirnya diadakan pada 27 Maret di tahun 2021 melawan Alexander Povetkin. Duel ini pun digadang-gadang akan menjadi duel yang menarik, apalagi kedua petinju ini sama-sama berasal dari Inggris, ditambah lagi dengan berbagai pencapaian rekor yang sangat baik, dan usia dari kedua petinju ini pun tidak terpaut begitu jauh. Terima kasih telah menonton!